Intro Pertandingan babak final FIFA World Cup Qatar 2022 mempertemukan Argentina vs Prancis di Lusail Stadium Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 3-3 hingga extra time Babel mencetak hat-trick untuk Prancis sedangkan Messi menorekan brace untuk Argentina Hasil pertandingan ini sekaligus tercatat sebagai gelar Piala Dunia ketiga bagi timnas Argentina usai menjuaranya pada tahun 1978 dan 1986 Di sisi lain timnas Prancis gagal mempertahankan tropi yang berhasil mereka rengkul pada edisi sebelumnya di Rusia 2018 Usai beberapa kali menciptakan peluang timnas Argentina akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui eksekusi penalti Lionel Messi karena Di Maria dilanggar Ousmane Dembele saat menusuk dari sisi kiri Messi yang maju sebagai Algojo sukses mengecel Louris dan membawa penuhnya memimpin 1-0 Pada menit ke-36 Argentina menambah keunggulan ketika Di Maria mencetakkan namanya di papan skor dari serangan balik cepat Argentina mampu menembus pertahanan Prancis bala terakhir disedorkan ke Di Maria yang berlari dari kiri dan mudah saja menaklukkan Louris lewat cungkilannya skor 2-0 Argentina memimpin Prancis yang belum sekalipun melepaskan attempti sepanjang babak pertama mengganti Oliver Girard serta Ousmane Dembele dengan Marcus Turam dan Randall Kolomwani untuk menajamkan lini serangnya skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai usaha Prancis untuk mengejar ketinggalan akhirnya membuahkan hasil lewat 2 gol beruntur Kilan Mbappe skor 2-2 hingga berakhirnya waktu normal babak kedua perbandingan Kilan berjalan seru pada masa extra time saat kedua tim kembali mencetak masing-masing 1 gol Messi membawa Argentina unggul 3-2 pada menit ke-108 sementara Mbappe menyamakan skor 3-3 pada menit ke-118 lewat penalti Prancis ngaris mendapat gol lagi di menit ke-120 andaikan Kolomwani berhasil menggapai bola crossing Mbappe begitu pula di menit ke-122 saat Kolomwani melepaskan sepakan Foli di kotak penalti dan berhasil bebendung Martinis Lautaro juga membuang-puang ketika sundulannya di depan gawang melebar dari sasaran skor akhir selama 120 menit adalah 3-3 hingga babak perpanjangan waktu berakhir tak ada lagi gol tercipta untuk kedua tim lagapun dilanjutkan ke drama adu penalti Mbappe sebagai eksekuter pertama sukses mengeksekusinya begitu pula dengan Messi sayangnya eksekuter kedua dan ketiga Prancis gagal sementara eksekuter dari Argentina semuanya sukses mencetak gol Argentina keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2 Argentina pun sukses merengkut tropi piala dunia ketiga mereka sedangkan Prancis gagal mempertahankan gelar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih